presentasi hari ini tentang penilaian diagnostik matematika akan dibawakan oleh saya yaitu Dr. Dianti dan teman saya yaitu Roselin untuk materi awal akan dijelaskan oleh saya yang pertama pengertian penilaian diagnostik nah kata diagnostik atau diagnosis ini telah banyak digunakan dalam bidang kedokteran, psikologi hingga pendidikan nah ada beberapa ahli yang memberikan pendapat tentang penilaian diagnostik nah kami mengambil pengertiannya yaitu penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya nah diagnosis dalam pembelajaran matematika pada hakikatnya merupakan upaya untuk menemukan dan mengatasi kesulitan belajar matematika siswa nah kemudian terdapat beberapa pendekatan dalam mengidentifikasi kesulitan siswa dalam belajar matematika nah ada pendekatan profil materi yaitu bertujuan untuk mendiagnosis kesulitan dalam profil penguasaan materi yaitu kompetensi siswa terhadap submateri jika dibandingkan dengan kompetensi terhadap submateri lain atau membandingkan penguasaan antar siswa terhadap suatu kompetensi dasar tertentu nah ini contohnya seorang siswa lemah dalam pemahaman tentang barisan dan deret aritematika dibandingkan pemahamannya terhadap barisan dan deret geometri itu salah satu contohnya kemudian pendekatan identifikasi kesulitan yang selanjutnya adalah pendekatan prasyarat pengetahuan dan keterampilan nah ini bertujuan untuk mendeteksi kegagalan siswa dalam hal pengetahuan prasyarat dalam satu kompetensi dasar tertentu contohnya salah satu contohnya adalah seorang siswa mengalami kesulitan dalam menerjemahkan kalimat verbal pada materi sistem persamaan linear dua variable menjadi kalimat matematika nah ini perlu dikaji sebab mungkin siswa tidak memahami variable tidak mampu membedakan dengan konstanta sehingga kesulitan penerjemahan bukan karena masalah bahasa sehari-hari melainkan yang sangat mendasar dalam matematika kemudian selanjutnya itu pendekatan pencapaian kompetensi dasar dan indikator ini bertujuan untuk mendiagnosis kegagalan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran atau indikator tertentu contohnya dalam kompetensi dasar menyelesaikan operasi bentuk aljabar salah satu indikatornya adalah siswa mampu menyelesaikan operasi hitung suku jenis dan tidak sejenis kemudian yaitu pendekatan kesalahan konsep nah ini digunakan untuk mendiagnosis kegagalan siswa dalam hal kesalahan konsep atau miskonsepsi setelah mempelajari konsep kemungkinan yang terjadi bagi siswa yaitu tidak memahami samar-samar segera lupa atau lupa sebagian atau sungguh memahami nah selanjutnya yaitu pendekatan pengetahuan terstruktur ini digunakan untuk mendiagnosis ketidakmampuan siswa dalam memecahkan masalah yang terstruktur ini contohnya adalah dalam menentukan akan persamaan dalam 2x dikurangi x kuadrat ditambah 8 sama dengan 0 nah siswa melakukan kesalahan dengan menganggap A itu sama dengan 1 B sama dengan negatif 1 dan C sama dengan 8 nah selanjutnya di penilaian diagnostik itu ada yang namanya karakteristik nah karakteristik penilaian diagnosis yaitu pertama dirancang untuk mendeteksi kesulitan belajar siswa sehingga dalam menyusun tes diagnostik harus didesain sesuai dengan komat dan respon yang dimiliki oleh tes diagnostik selanjutnya dikembangkan berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber kesalahan atau kesulitan yang mungkin menjadi penyebab munculnya masalah siswa nah kemudian menggunakan soal-soal bentuk supply response yaitu bentuk urayan atau jawaban singkat sehingga mampu menangkap informasi secara lengkap bila ada alasan tertentu sehingga menggunakan bentuk selected response misal pilihan ganda harus disertakan penjelasan mengapa memilih jawaban tertentu sehingga dapat meminimalisir jawaban tebakan dan dapat ditentukan tipe kesalahan atau masalahnya nah selanjutnya disertai rancangan tindak lanjut yang sesuai dengan kesulitan yang teridentifikasi jadi penilaian diagnostik ini kalau dokter itu kan apa namanya nyari tahu penyakitnya apa terus diberikan terapi nah kalau di bidang pendidikan khususnya untuk guru jadi di diagnosis kesulitannya apa terus diberikan pemecahannya gitu nah untuk sub materi selanjutnya tentang fungsi dan tujuan penilaian diagnostik akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Roselin dipersilahkan iya terima kasih Laily selamat siang Bu Yayu dan teman-teman sekarang saya akan melanjutkan presentasi disini sekarang menjelaskan mengenai fungsi penilaian diagnostik nah penilaian diagnostik ini memiliki dua fungsi utama yang pertama mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dialami siswa dan yang kedua merencanakan tindak lanjut berupa upaya-upaya pemecahan sesuai masalah atau kesulitan yang telah teridentifikasi nah hal ini sejalan dengan pendapatnya irzani di tahun 2010 kalau terdapat empat hal yang berkaitan dengan tes diagnostik yaitu yang pertama mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan siswa lalu mengetahui ketidakmampuan kinerja siswa kemudian mengetahui kemampuan awal dan menemukan indikasi seberapa jauh perbedaan kemampuan awal dan kemampuan yang diharapkan dan yang terakhir tes diagnostik bertujuan untuk mengetahui konsepsi siswa boleh lanjut Layli kemudian tujuan dari penilaian diagnostik yaitu untuk membantu kesulitan atau mengatasi hambatan yang dialami siswa ketika mengikuti kegiatan pembelajaran pada suatu bidang studi atau keseluruhan program pembelajaran tes ini dirancang untuk mendeteksi kesulitan hasil belajar siswa sehingga dalam menyusun tes diagnostik ini harus didesain sesuai dengan format yang dimiliki tes diagnostik selain itu tes diagnostik dikembangkan berdasarkan analisis terhadap sumber kesalahan yang mungkin menjadi penyebab munculnya masalah siswa nah selanjutnya saya akan menjelaskan penyusunan tes diagnostik di sini terdiri dari enam tahap yang pertama itu penentuan tujuan dalam membuat tes diagnostik guru mempunyai tujuan tertentu tujuan tersebut terkait dengan lima pendekatan yang akan digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan siswa nah lima pendekatan tadi yang sudah dijelaskan oleh Laili yaitu pendekatan profil materi pendekatan prasyarat pengetahuan pendekatan pencapaian KD indikator pendekatan kesalahan konsep dan pendekatan pengetahuan terstruktur nah selanjutnya setelah guru telah menetapkan tujuannya kemudian disusunlah kisi-kisi tes diagnostik dimana kisi-kisinya ini sama saja seperti kisi-kisi tes pada umumnya nah selanjutnya disusunlah butir-butir soal mengikuti kisi-kisi dan penulisan butir soal pun tentunya harus mengikuti kaedah penulisan soal baik dari segi materi, konstruksi soal, dan bahasa sebagai contoh kalau membuat tes diagnostik yang berbentuk soal pilihan ganda berarti dari segi kaedah materi soal yang dibuat harus sesuai indikator pilihan jawabannya harus berfungsi dan setiap soal harus mempunyai satu jawaban benar lalu dari segi konstruksi soal soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas lalu jangan memberi petunjuk ke arah yang benar dan juga tampilan berupa gambar, grafik, tabel jika disertakan harus jelas dan berfungsi lalu dari segi bahasa tentunya harus menggunakan bahasa sesuai kaedah ejaan yang disempurnakan atau EYD dan juga menggunakan bahasa yang komunikatif agar mudah dipahami siswa setelah dibuat butir soal kemudian dilakukan review dan revisi soal yaitu kegiatan untuk memperoleh informasi apakah tes telah mengukur dengan tepat sesuai dengan kisi-kisi yang dibuat idealnya proses review dan revisi soal ini dilakukan oleh orang lain jadi bukan si pembuat soal tes diagnostiknya nah selanjutnya dilakukan uji coba kalau di uji coba ini kegiatan untuk memperoleh informasi secara empirik seberapa jauh soal itu dapat mengukur apa yang hendak diukur dan yang terakhir yaitu perakitan soal jadi membuat soal sesuai dengan revisi-revisi sebelumnya selanjutnya pengembangan tes diagnostik akan dijelaskan kembali oleh Layli kepada Layli dipersilakan baik terima kasih banyak Roselin untuk pengembangan tes diagnostik disini akan saya coba perparkan yang pertama untuk identifikasi profil materi nah pendekatan ini paling sering digunakan guru dalam diagnostik proses belajar mengajar karena guru dapat mengetahui perbedaan siswa dalam menangkap materi yang diajarkan nah materi pelajaran matematika biasanya dibagi-bagi dalam beberapa bagian atau materi pokok nah sebelum masuk ke apa namanya pengembangannya disini saya akan menjelaskan kelemahan dan kelebihannya di identifikasi profil materi yaitu pendekatan ini sangat berguna untuk mengetahui profil kemampuan siswa secara umum pada materi pokok atau sub-pokok materi tertentu guru dapat menggunakan pendekatan ini dalam tes awal sehingga guru dapat merencanakan program pengajaran lebih baik lagi nah kelemahannya yaitu guru harus membuat soal yang benar-benar valid dan benar-benar mengukur kemampuan dan pengetahuan siswa pada materi pokok tertentu semua sub-tes juga harus benar-benar reliable jika tes kurang reliable kelemahan dan kelebihan siswa kurang bisa menerhat nah disini yang pertama yaitu identifikasi materi pokok nah pertama guru identifikasi dulu beberapa materi pokok dimana guru ingin mengetahui profil siswa nah masing-masing materi pokok haruslah berkaitan dengan kompetensi dasar yang terdapat selama satu periode tertentu yang selanjutnya sebarkan soal dalam konsep-konsep dasar pada masing-masing materi pokok yang sudah dipilih nah soal haruslah sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan kemudian untuk diagnostik dalam penilaian kelas sangatlah baik digunakan soal-soal urayan atau jawaban sikat untuk penilaian dalam bentuk tes keterampilan juga dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan kompetensi dasar menuntut untuk melakukan hal tersebut nah selanjutnya yaitu rancanglah tes ke dalam beberapa subtes misalnya untuk materi pokok aljaga dan aritematika sosial atau materi-materi lainnya kemudian iya bu apa namanya powerpointnya belum bergerak ya oh sudah bu belum tampilannya masih apa ya bu kalau boleh tahu bu masih pengembangan tes diagnostik ini ya oh iya betul bu iya yang ini oh betul baik lagi jelasin disini bu di profil materi oke baik oh iya terima kasih bu sudah diberitahu ya sama-sama mbak saya lanjutkan tadi setelah merancang tes ke dalam beberapa subtes langkah selanjutnya yaitu laksanakan masing-masing subtes secara terpisah menggunakan petunjuk dan waktu yang berbeda nah semua siswa harus bekerja pada subtes yang sama serta waktu dan penyalanggaraannya bersamaan siswa tidak diperkenankan kembali pada subtes yang lalu apabila mereka sudah sampai pada subtes yang lain nah selanjutnya untuk menentukan tingkat ketercapaian kompetensi dasar yang terkait dengan submateri dari materi pokoknya dilakukan dengan membandingkan skor yang dicapai siswa dengan skor maksimum dan dinyatakan dalam persen nah selanjutnya yaitu identifikasi persyarat pengetahuan pendekatan identifikasi persyarat pengetahuan ini bertujuan untuk menggali apakah siswa telah gagal pada satu konsep atau materi pokok yang diakibatkan oleh karena mereka tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan khusus yang bermanfaat untuk mendasari ketercapaian indikator yang telah ditetapkan nah kelebihan penggunaan pendekatan ini guru dapat secara langsung mengidentifikasi pengetahuan dan kompetensi dasar siswa yang belum dikuasai sebelum beralih pada indikator yang baru penilaian terhadap pengetahuan dan kompetensi dasar ini sangat menolong guru khususnya apabila guru tidak tahu banyak tentang kemampuan siswa yang sesungguhnya sekali guru mengetahui kelemahan pengetahuan dan kompetensi dasar siswa akan dengan mudah dilakukan remedial ini artinya bahwa pengetahuan dan kompetensi dasar yang diajarkan guru akan berbeda bergantung kemampuan prasyarat yang dibiliki siswa nah pendekatan ini sangat terbatas pada ketepatan menganalisis pengetahuan dan kompetensi dasar yang diperlukan dalam pengembangan silabus jika guru kurang menguasai pengetahuan dan kemampuan dasar maka tes diagnostik yang dikembangkan akan kurang valid nah ada beberapa tahapan yang dapat diikuti yang pertama identifikasi nah identifikasi dan tuliskan urutan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa sebelum atau sesudah satu materi pokok atau kompetensi dasar dipelajari siswa terus tahap selanjutnya yaitu siapkan 3 sampai dengan 5 soal untuk setiap kompetensi dasar setiap indikator minimal disiapkan satu soal tahap selanjutnya jika mungkin tanyakan kepada guru lain untuk melihat seberapa dekat soal yang ditulis guru dengan kompetensi dasar yang telah dikembangkan lakukan revisi apabila ditemukan kekurang sesuaian tahap selanjutnya rangkai soal-soal menjadi satu tes jika kompetensi dasar cukup banyak mungkin guru perlu membagi dan mungkin guru perlu membagi menjadi beberapa perangkat tes kemudian untuk memudahkan penyekoran dan interpretasi hasil tes usahakan soal dirangkai pada kelompok kompetensi dasar tertentu tahap selanjutnya yaitu tentukan batas pencapaian atau passing score untuk menyatakan bahwa siswa telah menguasai kompetensi dasar yang telah ditentukan nah umumnya passing scorenya adalah 80% atau angka yang mendekati angka ini misalnya 70% sampai 75% tidak ada ketentuan umum untuk angka 80% ini nah yang paling penting bukan angka 80% itu tetapi kemampuan minimal yang harus dikuasai siswa untuk menunjukkan bahwa mereka telah siap untuk melaksanakan kegiatan belajar sesuai indikator pencapaian kompetensi dasar berikutnya nah penentuan passing score ini mungkin berbeda antara sekumpulan kompetensi dasar dengan sekumpulan kompetensi dasar lainnya nah guru dapat menentukan sendiri angka passing score ini nah yang paling penting adalah apabila angka passing score ini terlalu kecil ataupun terlalu besar maka akan terjadi kesalahan diagnosis tercapai tidaknya penguasaan kompetensi dasar nah tahap yang terakhir yaitu setelah pengujian dilakukan pisahkan skor untuk masing-masing kompetensi dasar siapkan daftar siswa dan skor untuk masing-masing kompetensi dasar hal ini dilakukan untuk memudahkan guru melihat siswa mana yang mengalami kesulitan nah selanjutnya identifikasi pencapaian KD dan indikator pendekatan ini sangat penting khususnya pada target indikator yang diharapkan dicapai setelah siswa mengalami proses pembelajaran tertentu sekumpulan indikator umumnya dikumpulkan baik dalam bentuk satuan pelajaran maupun dalam bentuk lainnya indikator yang lebih khusus biasanya disusun berurutan bergantung kepada materi yang dibahas dalam satu target pembelajaran tertentu nah kemudian diagnosis berdasarkan indikator ini sangat berguna karena lebih terfokus pada indikator sehingga lebih terarah pada target kompetensi dasar yang telah dilakukan lebih mudah memahami kesulitan bajar siswa dan perhatian lebih terfokus pada kemampuan siswa nah ketiga hal ini membuat indikator lebih mudah diantisipasi lebih awal berapa persen pencapaian siswa secara individu dan atau kelompok siswa dari sejumlah indikator nah ada beberapa tahapan yang dapat diikuti yang pertama identifikasi dan tuliskan indikator yang menjadi target dalam satuan pelajaran baik untuk setiap materi pokok maupun untuk setiap mata pelajaran nah tahap selanjutnya siapkan 3 sampai dengan 5 soal untuk setiap indikator tahap selanjutnya jika mungkin tanyalah guru lain untuk melihat seberapa dekat soal yang ditulis guru dengan indikator yang telah dikembangkan guru lakukan revisi apabila ditemukan kekurang sesuaian tahap selanjutnya rangkailah soal-soal tersebut menjadi satu tes jika indikatornya cukup banyak mungkin guru perlu membagi menjadi beberapa perangkat tes untuk memudahkan penyekoran dan interpretasi hasil tes usahakan soal dirangkai pada kelompok indikator tertentu tahap selanjutnya tentukan batas pencapaian atau passing score untuk menyatakan bahwa siswa telah menguasai indikator yang telah ditentukan nah selanjutnya setelah pengujian dilakukan misalkan score untuk masing-masing indikator siapkan daftar siswa dan score untuk masing-masing indikator nah selanjutnya yaitu identifikasi kesalahan konsep pendekatan ini menekankan pada kesalahan yang biasa dilakukan siswa dibandingkan dengan pada pengetahuan dan kemampuan yang telah dicapai kesalahan yang biasa dilakukan misalnya pada teknik meminjam dalam mata pelajaran matematika siswa terkadang melakukan kesalahan teknik meminjam pada bilangan satuan, puluhan, maupun ratusan pendekatan ini sangat mudah dilakukan mengingat biasa ditemui dalam kegiatan belajar-mengajar guru akan dengan mudah mengidentifikasi mungkin bukan hanya satu kesalahan yang dilakukan siswa kesalahan tersebut bisa disebabkan oleh kesalahan sumber materi kesalahan penyampaian oleh guru dan kesalahan lain dalam menafsirkan sumber materi kelebihan dari diagnosis berdasarkan indikasi kesalahan yang biasa dilakukan siswa sangat berguna untuk pengembangan sumber belajar dan revisi sumber belajar kelemahan diagnosis ini adalah terkadang guru sendiri yang memiliki kesalahan konsep yang mengakibatkan kesalahan konsep pula pada siswa nah selanjutnya identifikasi pengetahuan terstruktur ini menekankan pada diagnosis apakah siswa memahami komponen-komponen yang terdapat pada soal urayan nah soal urayan merupakan pernyataan masalah verbal yang cukup singkat yang ditetapkan dalam keadaan nyata yang memerlukan siswa untuk menggunakan informasi dari masalah yang ditanyakan nah penggunaan pendekatan ini dalam kegiatan belajar mengajar adalah bagaimana guru dapat mengidentifikasi apakah siswa mengalami kesulitan keempat hal yang pertama linguistik yang kedua skematik yang ketiga strategi penyelesaian permasalahan dan algoritma untuk masing-masing soal yang diberikan dan satu lagi yaitu to tire multiple choice yaitu salah satu cara yang baik untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa adalah melakukan wawancara dengan siswa namun cara ini memerlukan waktu panjang apalagi kalau siswanya itu cukup banyak nah prosedur penyusunan to tire multiple choice item yang pertama yaitu mengidentifikasi isi nah mengidentifikasi isi yang pertama harus dilakukan adalah mengidentifikasi pernyataan proposisi yang terkait dengan materi dapat berupa definisi, aturan, atau rumus kemudian mengembangkan peta konsep yaitu diagram yang terdiri dari beberapa konsep beserta hubungannya di antara konsep-konsep tersebut kemudian menghubungkan pernyataan proposisi yang terkait pada peta konsep agar diperoleh kandungan isi yang valid dan selanjutnya validasi isi untuk memeriksa apakah seluruh isi materi yang akan diselidiki sudah seluruhnya tercakup nah selanjutnya itu mendapatkan informasi tentang miskonsepsi itu bisa dilakukan dengan study pustaka interview dengan siswa mengembangkan soal pilihan ganda dengan disertai alasan dari jawaban dan mengembangkan to tire multiple choice item nah untuk teorinya saya cukupkan dan untuk salah satu contohnya bisa dijelaskan oleh Roselin silakan Roselin ya Layli kamu yang share screen gak? oh aku yang share screen ya sebentar ya oke apakah sudah terlihat di saya belum sudah mbak cuma kurang besar ya mbak Layli ya kurang besar ya maaf Layli udah muncul ya sudah oh sebentar ya bu iya mohon nunggu tadi jaringannya terputus apakah sudah terlihat sebentar oh hilang mbak hilang ya hilang bu sudah silakan oh ya sudah ya iya terima kasih sekarang saya akan melanjutkan contoh tes diagnostik pada pembelajaran matematika tadi sebelumnya Layli sudah menjelaskan ada format to tire diagnostic test jadi sebelumnya ini untuk soal pilihan ganda disini berarti tingkat 2 nah instrumen ini terdiri dari 2 tingkatan tes yaitu first tire dan second tire tingkat pertama itu berupa pertanyaan pilihan gandanya dengan 4 pilihan jawaban lalu tingkat keduanya itu berisi alasan dari pilihan itu boleh agak kebawah li eh enggak enggak maksudnya masih tabel sama contohnya kelihatan ya jadi maksudnya tingkat tingkat yang pertama itu jadi dari contoh sederhanakan sampai pilihan ganda itu masuknya ke tingkat pertama lalu alasannya itu tingkat keduanya nah di tabel 1 bisa kita lihat identifikasi miskonsepsi menggunakan tes diagnostik berformat tingkat 2 nah jadi kalau dia jawaban PG-nya itu benar eh mohon maaf sebelumnya itu PG-nya kayaknya bukan 20 harusnya 2 saya ada salah ketik ya jadi kalau apa namanya kalau misalnya jawaban PG-nya itu benar sekali itu benar yang soalnya yang PG-nya yang salah jadi kalau jawabannya itu benar dipilih siswa tapi ternyata alasannya alasannya juga benar berarti dia dikatakan dia memahami lalu kalau misalnya dia memilih jawabannya itu benar tapi ternyata alasan yang dibuat dia itu keliru atau juga jawaban yang dipilihnya salah tapi alasannya itu benar itu dimasukkan ke miskonsepsi yang lalu yang terakhir kalau dia jawabannya salah dan alasannya juga salah dia dikatakan tidak memahami boleh lanjut ke bawah nah selanjutnya itu tadi format tingkat 2 sekarang ini format tingkat 3 pada dasarnya sama seperti format tingkat 2 yang ada di atas cuman kalau di format tingkat 3 ini dikombinasikan dengan tingkat keyakinan jadi di tabel 2 bisa kita lihat identifikasi miskonsepsi menggunakan tes diagnostik berformat 3-tier test jadi sama kalau tingkat pertama itu untuk soal beserta PG-nya bisa agak ke bawah sebentar di contohnya jadi sama seperti tadi yang dari kata sederhanakan sampai dari kata sederhanakan sampai yang PG itu tingkat pertamanya lalu tingkat keduanya itu alasan alasan dia memilih jawaban PG-nya itu lalu kalau di tingkat 3 ini dia ada tambahan apakah dia yakin dengan jawaban yang telah dia pilih seperti itu itu perbedaannya lalu mohon maaf Lely agak ke atas nah kalau di identifikasi miskonsepsi dengan format ini dia ada tingkatannya untuk miskonsepsinya terbagi jadi dua ada yang false positive sama false negative kalau yang kondisi false positive itu jadi siswa mengarah kepada jawaban benar namun salah pada tingkat keduanya nah pada kondisi ini siswa dikatakan sebagai kurang paham dengan suatu konsep tersebut nah namun kalau siswa disini kondisinya dia itu menjawab salah pada tingkat pertama namun benar pada tingkat keduanya dapat dikatakan bahwa sedikitnya informasi yang diperoleh siswa atau disini disebut juga sebagai false negative nah miskonsepsi pada kondisi ini dianggap tidak bermasalah karena mungkin saja disebabkan oleh kecerobohan siswa dalam memberikan jawaban lalu rumus untuk menghitung tingkat pemahaman siswa disini yaitu persentase sama dengan jumlah skor konsepsi dibagi jumlah skor maksimal dikali 100% lagi agak ke bawah sekarang yang kita ke format yang ketiga sekarang tingkat 4 jadi for tire diagnostic test nah jadi kalau disini dia terdiri dari 4 tingkat tingkat pertama itu soal beserta PG-nya nah tingkat kedua itu adalah keyakinan dia untuk memilih si PG itu nah tingkat tiganya itu alasan dia memilih PG itu dan tingkat keempat itu apakah dia yakin dengan alasannya bisa dilihat di bawah ada contohnya contoh soalnya jadi kalau di soalnya itu misalnya siswa diminta untuk menentukan nilai 5 dibagi akar 3 ditambah akar 2 nah jadi tingkat pertamanya itu soalnya tingkat kedua apakah anda yakin dengan jawaban anda lalu tingkat tiganya alasan yang mendasari mengapa siswa memilih jawabannya lalu yang keempat apakah siswa yakin dengan jawaban yang dia pilih kalau dilihat dari tabelnya tabel dalam identifikasi miskonsepsinya jadi kalau jawaban benar lalu dia yakin alasannya pun benar dan dia yakin dia dikatakan paham konsep lalu disini juga masih menggunakan isi istilah false positif dan false negatif juga lalu kalau dia disini jawabannya salah lalu tingkat keyakinannya juga tidak yakin alasannya salah lalu dia juga tidak yakin dia dianggap keputusannya itu lack of knowledge seperti itu mungkin ini saja yang bisa kelompok kami paparkan untuk pengembangan contoh pengembangan tes diagnostik pada pembelajaran matematika kurang lebihnya mohon maaf terima kasih makasih mbak makasih ya terima kasih juga saya terus terang ini baru buat saya ini saya mungkin karena gak mendalami tentang penilaian saya lebih mendalami pengukuran dan pengembangan instrumen jadi ini baru buat saya ini rupanya bagus ya mbak nanti tolong lihat di apa namanya lihat di apa di jurnal-jurnal yang ada tadi ada four tire ada three tire itu bisa dijadikan untuk pengembangan tesis kamu ya ya itu untuk yang di apa di apa di matematik ini saya buka di beberapa jurnal di beberapa jurnal gitu ini banyak saya lihat ya untuk yang miskonsepsi untuk kimia dengan menggunakan three tire tapi yang menggunakan four tire belum ada coba coba kamu bikin nanti untuk kebanyakan three tire ini tahun 2019 nih miskonsepsi diagnosis on nonic and covalence bonds konsep gitu saya kira ini nanti bisa ya kalau yang mau berminat untuk membuat tesis yang berkaitan dengan ini tadi yang disampaikan bagus ya tadi sudah saya cek di jurnal-jurnal lupanya banyak itu mbak layli itu dapat dari mana ya apa ininya referensinya halo iya bu dari buku ungu bu bu buku buku kalau untuk yang apa yang tutair itu dari Rahmadi Widi Harto kemudian oleh Selin dicoba cari ininya jurnal-jurnalnya oleh saya juga saya coba cari jurnal-jurnalnya kemudian dicoba dikembangkan lebih lanjutnya oleh Roselin untuk tampil yang tadi bu itu bagus ya saya lihat di jurnal internasional juga demikian ini saya lihat banyak ya jurnal-jurnal internasional juga banyak coba nanti kamu yang ingin berminat untuk melakukan penelitian yang berbaik berkaitan dengan test diagnostik bagus biasanya yang sudah ada dia bentuknya kualitatif itu analisis kesalahan biasanya yang dicari hanya itu aja sama ada satu lagi bu sebenarnya model Dina kalau gak salah ya Selin ini ada ini using for tire diagnostic test juga ada ini tapi anak anak oh untuk pre-service primary school teacher jadi untuk calon guru ini primary school ini juga ada saya kira nanti kalian bisa ya mendalami ini ya ini ada nih for tire tahun berapa 2020 baru lagi coba nanti bisa enggak ini dijadikan hal yang baru buat kamu gitu apalagi masa pandemi ini kan kaitannya dengan hasil pembelajaran yang dilakukan pada masa pandemi gitu dikaitkan gitu ya itu bagus baik bu terima kasih banyak ya bu ya dari kelompok kami dari saya jadi saya gak banyak pertanyaan karena kalian kan sudah ngedalamin mereviewnya lebih jauh ya sampai dapat metode apa metode diagnosi bisa juga dijadikan model pengembangan nanti ya di dalam apa namanya pengembangan web untuk tes diagnostik mungkin tapi nanti dibikin dibuka webnya itu semacam web nanti dikasih modelnya nanti dimana gurunya itu bisa mengembangkan soal sendiri kemudian suruh isi gitu nah itu dijadikan suatu model penelitian bisa itu model penelitian pengembangan saya kira itu dari saya ya bagus ya oke silahkan yang berikutnya ya sikap ya halo sikap sudah iya bu benar bu boleh di presentasiin sekarang gak biar nanti kita jadi nanti masukkan dalam pengembangan instrumen nontes ya ada ada doa mahasiswa kalau gak salah ya mahasiswa S2 itu dia minat untuk pengembangan pengembangan instrumen bentuk pengembangan instrumennya itu dia bentuknya pengembangan instrumen berpikir kritis gitu untuk saya itu gak dikasih ya kalau model kayak begitu karena apa bedanya kalau misalnya penelitiannya itu bentuk eksperimental juga mengembangkan suatu instrumen yang bentuknya untuk mengukur kemampuan berpikir kritis gitu nah oleh karena itu ada satu ada satu bimbingan saya saya arahkan misalnya dia mau mengembangkan suatu instrumen tes tetapi misalnya berbasis budaya misalnya berbasis nanti konteksnya konteks budaya misalnya budaya betawi berarti dengan dalam satu soal itu konteks budaya betawi ada suatu misalnya konteksnya budaya kan pernah sama bu meli etno etno matematik jadi basisnya basis budaya dalam konteks batis budaya atau bisa juga misalnya konteksnya dalam bentuk budaya papua gitu kalau papua kalau menyatakan tambah kan gak tambah maju gitu kalau kurang dia sebut mundur gitu nah itu bisa juga nah untuk pengembangan instrumen tes ada mahasiswa saya bimbingan saya paja ini ya paja ini kalau gak salah dia bikin dua jadinya jurnal satu yang satu lagi dia bikin buku jadi dapat bikin haki itu pengembangan instrumen tipek jadi bentuknya non tes saya mau lihat dulu deh yang sekarang seperti apa nanti kalian bisa mengembangkan suatu instrumen bentuknya non tes kira-kira yang dipikir dikaitkan dengan pembelajaran matematik oke silahkan coba lihat silahkan di ini kan dipresentasikan halo halo iya bu iya bu sekarang giliran buddus pak wilden iya bangga silahkan tadi tadi yang tes diagnostik udah bagus ya nanti tinggal dikembangkan di dalam tesisnya ada apa ya baik bu izin share screen ya silahkan silahkan wilden ya baik assalamualaikum wabarakatuh terima kasih sebelumnya atas waktunya izinkan kami sedikit membahas dan kita diskusikan bersama terkait pengembangan penilaian efektif saya disini tidak sendiri saya bersama bu dies mustifah mudi baik untuk pembahasan pertama saya persilahkan untuk budes untuk membahasnya ya untuk budes persilahkan ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Bu Wardani dan teman-teman langsung aja disini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama ada penilaian ranah efektif yang A yang A ada hakikat pembelajaran efektif hasil belajar ini menurut Bloom itu mencangkup prestasi belajar kecepatan belajar dan hasil efektif lalu sebentar Anderson saat pendapat dengan Bloom menyatakan bahwa karakteristik manusia mengikuti dengan cara yang tipikal dari berpikir membuat dan perasaan tipikal berpikir berkaitan dengan ranah kognitif tipikal berbuat berkaitan dengan ranah psikomotor dan tipikal perasaan berkaitan dengan ranah afektif ranah afektif itu mencakup perasaan minat sikap emosi atau nilai selanjutnya selanjutnya pak lalu menurut top ham ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang orang yang tidak memiliki minat pada pelajaran pasti ini sulit untuk mencapai keberhasilan belajar secara optimal sama itu semua pendidik harus mampu membangkitkan minat siswa untuk mencapai kepotensi yang telah ditentukan selain itu ikatan emosional selalu sering diperlukan untuk membangun semangat kebersamaan semangat kesatuan semangat nasionalisme rasa sosial dan sebagainya maka dalam merancang program pembelajaran suatu pendidikan harus memperkenalkan ranah afektif keberhasilan pembelajaran pada ranah kognitif dan psikomotor juga dipengaruhi oleh kondisi afektif siswa siswa yang memiliki minat belajar dan sikap positif terhadap pelajaran akan merasakan mempelajari mata pelajaran tertentu oleh karena itu untuk mencapai hasil belajaran optimal dalam merancang program pembelajaran dan kegiatan pembelajaran bagi siswa guru harus memperhatikan karakteristik afektif siswa yang kedua ada tingkatan ranah efektif menurut kratwal bila ditelusuri hampir semua tujuan kognitif mempunyai komponen afektif dalam pembelajaran sains misalnya di dalamnya ada komponen sikap ilmiah sikap ilmiah adalah komponen afektif tingkatan ranah afektif menurut kaksonomi kratwal ada yang pertama ada tingkat resaving pada tingkat resaving atau attending peserta didik memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulus misalnya kelas kegiatan musik buku dan sebagainya tugas pendidik mengarahkan perhatian peserta didik kepada fenomena yang menjadi objek pembelajaran afektif misalnya pendidik mengarahkan peserta didik agar senang membaca buku senang bekerjasama dan sebagainya nah kesenangan ini akan menjadi kebiasaan dan hal ini diharapkan bisa mengembangkan kebiasaan yang positif terus yang kedua ada tingkat responding responding merupakan partisipasi aktif peserta didik yaitu sebagai banyan dari perilakunya pada tingkat ini peserta didik tidak saja memperhatikan fenomena khusus tapi dia juga berinteraksi hasil pembelajaran dan pada ranah ini dia menekankan pada pemerolehan respon berkeinginan memberi respon atau kepuasan dalam memberi respon tingkat yang tinggi pada kategori ini adalah minat yaitu hal-hal yang menekankan pada pencarian hasil dan kesenangan pada aktivitas khusus misalnya senang membaca buku bertanya membantu teman dan sebagainya yang ketiga ada tingkat valuing valuing melibatkan penentuan nilai keyakinan atau sikap yang menunjukkan derajat internalisasi dan komitmen derajat rentangnya mulai dari menerima suatu nilai misalnya keinginan untuk meningkatkan ketampilan sampai pada tingkat komitmen valuing atau penilaian berbasis pada internalisasi dari perangkat nilai yang spesifik hasil belajar pada tingkat ini berhubungan dengan berlaku yang konsisten dan stabil agar nilai dikenal secara jelas dalam tujuan pembelajaran penilaian ini diklasifikasikan sebagai sikap dan apresiasi yang keempat ada tingkat organization nah pada tingkat ini nilai satu dengan nilai lain dikaitkan konflik antar nilai diselesaikan dan mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten hasil pembelajaran pada tingkat ini berupa konseptualisasi nilai misalnya pengembangan selesai hidup yang kelima yang terakhir yaitu ada tingkat karakterisasi nah tingkat karakterisasi ini merupakan tingkat ranah efektif tertinggi yaitu karakterisasi nilai pada tingkat ini peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan berlaku sampai pada waktu tertentu hingga terbentuk gajah hidup hasil pembelajarannya pada tingkat ini berkaitan dengan pribadi emosi dan sosial selanjutnya ada karakteristik ranah efektif selanjutnya pak next pak wil sudah saya next iya sudah sudah ada karakteristik ranah efektif disini ada lima tipe karakteristik efektif yang penting yaitu minat konsep diri nilai dan moral nah yang pertama itu sikap sikap merupakan suatu kecenderungan kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek sikap dapat dibentuk melalui cara mengamati dan menerukan sesuatu yang positif kemudian melalui penguatan serta menerima informasi yang berbal perubahan sikap dapat diamati dalam proses pembelajaran lalu tujuan yang ingin dicapai ketuguhan dan konsistensi terhadap sesuatu penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran konsip pelajaran pendidik dan sebagainya nah menurut Fish Bain dan Ajie Zen sikap adalah suatu predisposisi yang dipelajari untuk melespon secara positif atau negatif terhadap suatu objek suatu situasi suatu konsep atau seseorang sikap peserta didik terhadap objek misalnya sikap terhadap sekolah atau terhadap mata pelajaran sikap peserta didik terhadap mata pelajaran misalnya pelajaran bahasa inggris harus lebih positif setelah peserta didik mengikuti penilaian pembelajaran bahasa inggris dibanding sebelum mengikuti pembelajarannya perubahan ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran yang kedua ada minat minat adalah suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang menerang seseorang untuk memperoleh objek khusus aktivitas pemahaman dan keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian atau ada juga ini menurut kalau minat itu katanya kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu next pak yang ketiga ada konsep diri menurut smith ini konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan kemampuan dan kelemahan yang dimiliki konsep diri ini dapat dilakukan dengan penilaian diri ada kelebihan dan kekurangan juga untuk kelebihannya salah satunya pendidik mampu mengenal kelebihan dan kekurangan peserta didik lalu peserta didik mampu merefleksikan kompetisi yang sudah dicapai nah konsep diri ini penting untuk menentukan jenjang karir peserta didik yaitu dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri dapat dipilih alternatif karir yang tepat bagi peserta didik selanjutnya ada nilai nilai itu suatu keyakinan tentang pembuatan tindakan atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk selanjutnya dijelasin bahwa sikap mengacu pada suatu organisasi sejumlah keyakinan seter objek spesifik atau situasi sedangkan kalau nilai itu mengacunya pada suatu keyakinan selanjutnya yang terakhir ada moral moral ini berkaitan dengan perasa salah satu benar atau salah terhadap kebahagiaan orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri misalnya memohon orang lain atau melokai orang lain baik fisik maupun psikis moral juga dikaitkan dengan keyakinan agama seseorang yaitu keyakinan perbuatan yang berdosa dan berpahala jadi intinya moral itu berkaitan dengan prinsip nilai dan keyakinan seseorang yang kedua ada pengembangan perangkat penilaian efektif nah yang ini ada pengukuran ranah efektif nah menurut Anderson ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengukuran efektif yang pertama metode observasi dan yang kedua metode laporan diri penggunaan metode observasi didasarkan pada asumsi bahwa karakteristik efektif dapat dilihat dari perilaku atau perbuatan yang ditampilkan dan reaksi psikologi seseorang kalau metode laporan diri berasumsi bahwa yang mengetahui keadaan seseorang adalah dirinya sendiri namun metode ini menuntut kejujuran dalam mengungkap karakteristik efektif diri sendiri oke next pak selanjutnya ada pengembangan instrumen penilaian efektif nah instrumen penilaian efektif ini meliputi pengamatan sikap minat konsep diri nilai dan moral moral ada sebelas langkah dalam mengembangkan instrumen efektif yaitu menentukan spesifikasi instrumen menentukan skala pengukuran menentukan pedoman menelah validitas merakit instrumen melakukan uji coba lalu mengenalisis hasil uji coba memperbaiki instrumen melaksanakan pengukuran dan menafsikan hasil pengukuran next pak nah yang pertama ada menentukan spesifikasi instrumen ditinjau dari tujuannya ada lima macam instrumen pengukuran ranah efektif yaitu tadi sikap minat konsep diri nilai dan moral lanjut pak next yang kedua ada menulis instrumen penilaian ranah efektif peserta didik dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian efektif sebagai berikut next pak ada di slide selanjutnya nah yang pertama ada instrumen sikap definisi konseptualnya sikap itu kecenderungan berhasil secara konsisten baik menyukai atau tidak memakai objek definisi operasionalnya sikap adalah perasaan positif atau negara terhadap suatu objek lalu cara yang mudah untuk mengetahui sikap peserta didik adalah melalui kisioner selanjutnya next ada pengembangan instrumen sikap contoh indikator sikap terhadap mata pelajaran matematika yaitu ada membaca buku matematika mempelajari matematika melakukan interaksi dengan guru matematika mengerjakan tugas matematika yang terakhir melakukan diskusi tentang matematika contoh pertanyaannya untuk kisionernya itu yang pertama ada saya senang membaca buku matematika tidak semua orang harus belajar matematika saya jarang bertanya pada guru tentang pelajaran matematika saya tidak senang pada tugas pelajaran matematika dan yang terakhir berusaha mengerjakan soal matematika sebaik-baiknya selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Wildian ya Pak silakan Pak baik terima kasih Bu Dies atas pemaparannya untuk kali ini saya lanjutkan berikutnya ada instrumen minat menurut secara definisi konseptual minat adalah keinginan yang tersusun melalui pengalaman yang mendorong individu berusaha mencari objek melakukan aktivitas dan keterampilan untuk tujuan memperoleh kepuasan lalu definisi secara operasionalnya minat adalah keinginan keinginan tahuan seseorang tentang keadaan suatu objek atau melakukan aktivitas tertentu jadi dari definisi definisi tersebut jadi nanti kita dapatkan salah satu contoh indikatornya yaitu memiliki catatan pelajaran matematika berusaha memahami matematika memiliki buku matematika mengikuti pelajaran matematika dan yang lain sebagainya lalu ada pengembangan instrumen minat nah ini contoh tadi indikator yang saya sebutkan tadi ada memiliki catatan pelajaran matematika berusaha memahami matematika memiliki buku matematika mengikuti pelajaran matematika Contoh untuk pernyataan dalam bentuk kuisionernya Jadi contoh-contohnya seperti catatan pelajaran matematika saya lengkap Saya selalu menyiapkan pertanyaan sebelum mengikuti pelajaran matematika Saya berusaha memahami mata pelajaran matematika Saya senang mengerjakan soal matematika Dan saya berusaha selalu hadir pada pelajaran matematika Nah ini contoh-contoh dari pertanyaan untuk kuisionernya Lalu berikutnya ada instrumen konsep diri Untuk instrumen konsep diri ini Tujuannya untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendirinya Jadi kalau menurut definisi konseptualnya Secara konseptualnya Jadi konsep diri ini merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri Yang menyangkut keunggulan dan kelemahannya Lalu kalau berdasarkan definisi operasionalnya Konsep diri itu merupakan pernyataan tentang kemampuan diri sendiri Yang terkait dengan suatu hal Nah itu jadi Itu merupakan pengertian dari konsep diri Lalu ada indikator dan juga pernyataannya Indikatornya seperti memilih mata pelajaran yang mudah dipahami Memiliki kecepatan memahami mata pelajaran Menunjukkan mata pelajaran yang dirasa sulit Jadi ini indikator untuk konsep diri Lalu untuk contoh pernyataannya bagaimana ini Contohnya Saya sulit mengikuti pelajaran matematika Saya mudah memahami bahasa Inggris Saya mudah menghafal suatu konsep Saya mampu membuat kekarangan yang baik Nah itu jadi beberapa contoh Terkait pernyataan untuk instrumen Konsep diri Berikutnya ada instrumen nilai Yang keempat berarti ada instrumen nilai Nilai seseorang itu pada dasarnya Terungkap melalui bagaimana Ia berbuat atau keinginan untuk berbuat Jadi kegiatan yang disenangi peserta didik di sekolah Itu dipengaruhi oleh suatu nilai peserta didik terhadap kegiatan tersebut Jadi nilai berkaitan dengan keyakinannya Sikaf dan aktivitas atau tindakan seseorang terhadap Sesuatu yang merupakan refleksi dari nilai yang dianutnya Kalau pengertian secara definisi konseptualnya Nilai itu merupakan suatu keyakinan terhadap suatu pendapat Atau kegiatan atau objek Lalu kalau definisi secara operasionalnya Nilai itu merupakan keyakinan seseorang Tentang keadaan suatu objek atau suatu kegiatan Jadi instrumen nilai itu bertujuan untuk mengungkap Jadi untuk mengungkap nilai dan keyakinan suatu individu Jadi hal-hal yang positif ditingkatkan Sedangkan yang negatifnya itu dikurangi Dan akhirnya dapat dihilangkan Nah lalu contoh dari indikator nilainya Contoh indikator nilainya yang pertama Meyakini keberhasilan peserta didik Menunjukkan keyakinan atas kemampuan guru Lalu mempertahankan keyakinan dan harapan masyarakat Lalu untuk contoh pernyataannya Saya berkeyakinan bahwa prestasi belajar Peserta didik sulit untuk ditingkatkan Saya berkeyakinan bahwa kinerja pendidik sudah maksimal Saya berkeyakinan bahwa peserta didik Yang ikut bimbingan tes cenderung akan diterima di perguruan tinggi Dan saya berkeyakinan bahwa hasil yang dicapai peserta didik Adalah atas usahanya sendiri Jadi selain melalui kuisioner ranah afektif Peserta didik dari sikap, minat, konsep diri, dan nilai Itu dapat digali juga melalui pengamatan Nah pengamatannya itu dilakukan di tempat Dilaksanakannya kegiatan pembelajara Lalu berikutnya ada instrumen moral Instrumen ini bertujuan untuk mengetahui moral peserta didik Contoh indikatornya Memegang janji Memiliki keperdulian terhadap orang lain Menunjukkan komitmen terhadap tugas-tugas Memiliki kejujuran Jadi moral-moral yang ditunjukkan peserta didik Selama kegiatan pembelajaran Lalu untuk contoh pernyataannya Bila saya berjanji pada teman Tidak harus menepati Bila menghadapi kesulitan Saya selalu meminta bantuan orang lain Bila ada orang lain yang menghadapi kesulitan Saya berusaha membantu Nah itu jadi beberapa contoh dari pernyataan Untuk instrumen moral gitu Moral yang ditunjukkan oleh siswa Atau peserta didik Selama kegiatan pembelajaran Nah lalu berikutnya ada skala Instrumen penilaian afektif Jadi ada beberapa Skala pengukuran Dalam penilaian afektif Contohnya disini Ada skala true stone Jadi Dalam skala true stone ini Ada penilaian dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Jadi dimana angka 7 itu Paling besar dengan angka 1 itu Nilai paling kecil Lalu ada Skala liker Disini skala liker yang sering kita ketahui Ada Sangat setuju Setuju Netral Tidak setuju Dan sangat tidak setuju Kadang dalam penilaian skala liker ini Untuk mengantisipasinya siswa Memilih netral kebanyakan Jadi terkadang hanya ada 4 Hanya ada 4 Pilihan Lalu ada Berikutnya ada contoh skala beda semantik Ini Skala beda semantik Jadi Penilaiannya itu Di sebelah kiri Bersifat positif Di sebelah kanan bersifat negatif Atau sebaliknya Dengan pengukuran dengan angka 7 Memilih angka 7 dengan Nilai tertinggi Angka 1 dengan mendekati Nilai terendah Nah disini dalam menentukan Perdoman skornya Sistem pensekorannya disini Sistem pensekoran yang digunakan Tergantung pada skala pengukuran Skor perolehan Perlu dianalisis Untuk tingkat Tingkat peserta didik Yang Dan tingkat kelas Yaitu dengan mencari Rata-rata Dan simpangan baku skor Lalu selanjutnya Ditafsirkan Hasilnya untuk mengetahui Minat masing-masing Peserta didik Dan minat kelas Terhadap suatu Mata pelajaran tersebut Gitu Gitu Jadi Dikembalikan lagi kepada Skala pengukuran yang digunakan Lalu untuk Berikutnya ada Menalah instrumen Menalah instrumen Kegiatan pada telah instrumen ini Yang pertama Apakah butir pertanyaan Atau pernyataan Udah sesuai dengan Indikator Lalu berikutnya Bahasa yang digunakan Apakah komunikatif Dan menggunakan Tata bahasa yang benar Lalu Apakah butir pertanyaan Atau pernyataan Tidak bias Artinya Tidak Memunculkan Perspektif yang ganda Lalu format instrumen Menarik Menarik untuk dibaca Padoman menjawab Dan mengisi Instrumen itu Terlihat jelas Dan apakah jumlah butir Dan atau panjang Kalimat pernyataan Sudah Tepat Sehingga Menjemukan Untuk dibaca Jadi kita harus telah Instrumen-instrumen Yang dibuat Harus ditelah Jadi hasil nanti Telah instrumen ini Kita gunakan Untuk memperbaiki Instrumen Jadi perbaikan itu Dilakukan Terhadap konstruktif Instrumen Yaitu Kalimat yang digunakan Waktu Lalu cara pengisiannya Lalu terakhir Berikutnya ada Merakit instrumen Setelah instrumen Diperbaiki Tadi kita telah Lalu perbaiki Selanjutnya Instrumen dirakit Yaitu Menentukan format Tata letak Instrumen Dan urutan Pernyataan Atau pertanyaan Nah format Instrumennya itu Harus dibuat Semenarik mungkin Dan tidak terlalu panjang Sehingga responden Tertarik untuk Membaca dan mengisi Setiap Sepuluh pertanyaan Sebaiknya dipisahkan Dengan cara Memberi space Yang lebih Atau Diberi batasan garis Jadi agar Tidak terlihat Begitu banyaknya Instrumen Lalu Berikutnya Ada Melakukan uji coba Instrumen Nah setelah dirakit Diuji cobakan Kepada responden Sesuai dengan Tujuan penilaian Apakah Kepada Peserta didik Kepada guru Atau Orang tua Peserta didik Jadi untuk itu Pilihlah sampel Yang karakteristiknya Mewakili populasi Yang ingin dinilai Bila yang ingin dinilai Adalah peserta didik Maka sampelnya juga Peserta didik Sample yang diperlukan Minimal 30 peserta Bisa berasal dari Suatu sekolah Atau lebih Lalu Kedelapan Menganalisis hasil uji coba Analisis hasil uji coba Itu meliputi Variasi jawaban Tiap butir Pertanyaan Atau pernyataannya Lalu indikator yang digunakan Lalu indikator yang digunakan Adalah besarnya Daya beda Dan bila Daya beda butir Insumen Lebih dari 0,30 Butir insumen itu Tergurung baik Lalu indikator lain Yang diperhatikan Adalah indeks Keandalan Yang dikenal dengan Indeks Reliabilitas Batas indeks Reliabilitasnya itu 0,70 Bila indeks ini Lebih kecil dari 0,70 Kesalahan pengukuran Akan Melebih batas Jadi Diusahakanlah Agar indeks Keandalannya itu Minimal 0,70 Lalu memperbaiki Instumen Setelah itu Kita perbaiki Instumen Perbaikan ini Dilakukan terhadap Butir-butir Pernyataan Atau pertanyaan Yang tidak baik Berdasarkan analisis Dari hasil uji coba Tadi Jadi bisa saja Hasil telah Instrumennya itu Baik Namun Hasil uji coba Empirik Itu tidak baik Untuk itu Butir pertanyaan Atau pernyataannya Dari instrumen Harus diperbaiki Perbaikan itu Termasuk Mengakomodasi Saran-saran Dari responden Uji coba Instrumennya Sebaiknya Dilengkapi Dengan pertanyaan Terbuka Lalu Kita laksanakan Pengukuran Dengan pelaksanaan Pengukuran itu Perlu memperhatikan Waktu Dan juga Ruang Yang digunakan Jadi Ketika melaksanakan Ini Kita lihat Waktu Jangan sampai Siswanya sudah Lelah Nah ini yang terakhir Menafsirkan hasil Pengukuran Setelah itu Hasil pengukuran Berupa skor Atau angka Untuk menafsirkan Hasil pengukuran Itu diperlukan Suatu kriteria Kriteria yang digunakannya Itu tergantung Pada skala Dan jumlah Buktir Pertanyaan Atau Pernyataan Yang Digunakan Lalu Kita observasi Penilaian Rana efektif Peserta didik Selain menggunakan Kuis unit juga Dapat digunakan Dengan observasi Atau pengamatan Prosedurnya sama Yaitu Dimulai dengan Penentuan Definisi konseptual Dan definisi Operasional Nah Tuh Jadi Itu saja Pemaparan Terkait Pengembangan Perangkat penilaian Efektif Yang dapat saya Sampaikan Dan juga Budi Sampaikan Terima kasih Semoga bermanfaat Mari kita Diskusikan bersama Jika ada Sesuatu hal Yang memang Perlu kita diskusikan Saya cukupkan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Mbak Dies Makasih banyak Udah Mempresentasikan Mengenai Pengembangan Penilaian Sikap Nanti Yang baru Dilihat Itu Nanti Yang baru Disampaikan Itu Nirai Moral Sebenarnya Bisa Kalau Di dalam Pengukuran Di dalam Penilaian Pengembangan Instrumen Sikap Di sini Bisa saja Nanti Termasuk Dia masuk Dalam Instrumen Non-tes Instrumen Non-tes Itu Instrumen Dimana Respon Dari Peserta Tes Respon Dari Siswa Itu Tidak Bisa Dinyatakan Nilai Benar Atau Salah Beda Kalau Misalnya Kita Tes Kalau Tes itu Respon Dari Peserta Tes itu Bisa Dinyatakan Nilai Benar Salah Misalnya Misalnya Saja Tadi Seperti Tes Diagnostik Jawaban Nomor Satu Benar Itu Tes Tapi Kalau Misalnya Penilaian Sikap Terhadap Pembelajaran Matematik Saya Tidak Menyukai Apakah Ya Dan Tidak Apakah Anda Apakah Anda Apakah Anda Menyukai Mata Pelajaran Matematik Dia Nyatakan Ya Kita Tidak Bisa Menyalahkan Tadi Disitu Disampaikan Ya Oleh Mas Widan Atau Mbak Dies Bahwa Sikap Disana Sikap Bisa Nanti Kita Lihat Sikap Terbagi Misalnya Sikap Terhadap Apa Terhadap Mata Pelajaran Matematika Misalnya Bisa Juga Tadi Sudah Disampaikan Nilai Value Istilahnya Tapi Kalau Kita Melihat Value Itu Laten Di Dalam Diri Kita Itu Banyak Penelitian Yang Saya Lihat Lebih Ke Arah Kualitatif Tadi Ada Nyatakan Moral Belum Disinggung Tadi Ada Yang Menyatakan Konsep Diri Sletifikasi Self Concept Konsep Diri Yang Banyak Berkaitan Dengan Instrumen Afektif Di Dalam Pembelajaran Matematika Yaitu Salah Satunya Belif Matematika Instrumen Belif Matematika Itu Bisa Jali Salah Satu Variable Di Dalam Penelitian Kamu Kalau Kamu Ngambil Apa Namanya Kalau Misalnya Kalian Semua Ngambil Bukan Kalian Semua Mengambil Penelitian Penelitian Eksperimen Atau Penelitian Penelitian Survey Self Concept Juga Bisa Saya Masukkan Di Dalam Penelitian Eksperimen Jadikan Variable Moderator Tadi Bilih Matematis Self Efikasi Ibu Self Efikasi Sudah Banyak Dipakai Oleh Teman Teman Yang Gak Apa Dipakai Tetapi Rupanya Nanti Mengembangkan Definisi Konseptualnya Dengan Menggunakan Konsep Yang Berbeda Yang Sudah Dikembangkan Tadi Kan Sudah Disampaikan Oleh Mas Wildan Dengan Mbak Dies Bahwa Halo Kalian Dengar Nggak Nih Halo Iya Dengar Bu Tadi Sudah Disampaikan Dengar Waktu Saya Mau Mengembangkan Suatu Instrumen Berarti Pertama Kali Saya Harus Buat Definisi Konseptual Saya Harus Bikin Definisi Operasional Definisi Konseptual Dan Definisi Operasional Dapetnya Dari Mana Kalau Definisi Operasional Dapetnya Dari Definisi Konseptual Definisi Konseptual Saya Dapetnya Dari Teori Jadi Teori Misalnya Dikatakan Nilai Menurut Si A Kita Tidak Bisa Menggunakan Menurut Si A Saja Tetapi Banyak Kajian Artikel Yang harus Kita Cari Sehingga Nanti Kita Bisa Mendefinisikan Nilai Itu Apa Value Itu Apa Selfifikasi Diri Selfifikasi Selfifikasi Itu Apa Misalnya Kemudian Bilih Matematik Itu Apa Jadi Sikap Di Dalam Matematika Itu Sikap Sikap Variable Sikap Di Dalam Matematik Misalnya Tadi Saya Sampaikan Bilih Matematik Bilih Matematik Sudah Ada Apa Dimensinya Yang Sudah Ada Apa Yaitu Belief Terhadap Mata Pelajaran Belief Terhadap Kemampuan Diri Sendiri Belief Terhadap Guru Matematika Misalnya Keyakinan Terhadap Guru Matematika Nah Ini 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 Adalah Kajian Kajian Dimensi Katakan Dimensi Yang diperoleh Dari Kajian Teoretik Dari Teori-teori Yang Sudah Dikembangkan Ibu Saya Dapatnya Beda Nah Itu Yang Diharapkan Nanti Di dalam Penelitian Kamu Walaupun Variable Yang Sama Tetapi Ketika Mengembangkan Arti Mengembangkan Konsep Mengembangkan Kajian Teoriti Kita Akan Mendapatkan Dimensi Yang Berbeda Nanti Tolong Cek Tolong Cek Orang Yang Di dalam Artikel Bilih Matematik Ada Banyak Sekali Ada 60-an Ape 100-an Bicara Mengenai Belief Tetapi Rupanya Nanti Memunculkan Dimensinya Akan Berbeda Nah Bilih Matematik Sudah Saya Sampaikan Kemudian Sertifikasi Sudah Saya Sampaikan Tadi Saudara Sudah Menyatakan Slate Konsep Konsep Kemudian Nami Value Tapi Saya Jarang Sekali Lihat Value Karena Ini Laten Kemudian Moral Kemudian Ada Lagi Yaitu Misalnya Saja Tadi Kemandirian Belajar Regulated Sertifikasi Sikap Terhadap Matematik Masih Banyak Lagi Yang Lain Sekarang Sudah Disampaikan Oleh Kalian Semua Jadi Macam Sikap Sikap Di dalam Matematik Itu Variablenya Apa Saja Oh Kecemasan Kecemasan Juga Merupakan Salah Satu Sikap Matematis Sikap Anxiety Istilahnya Jadi Banyak Sekali Nanti Di Dalam Apa Namanya Di Dalam Yang Sudah Kamu Pelajari Mengenai Jenis Penilaian Bisa Dijadikan Variable Di Dalam Tesis Tadi Saya Sudah Sampaikan Bisa Kamu Ambil Kemudian Tadi Sudah Sampaikan Oleh Mas Wildan Juga Pada Waktu Kita Mengembangkan Suatu Instrumen Yang Namanya Sikap Atau Non-tes Kita Bisa Menggunakan Sikap Dengan Menggunakan Skala Likert Kalau Skala Likert Itu Orang Semua Tahu Skala Likert Itu Lima Tapi Kalau Kita Kaji Lagi Ada Satu Artikel Yang Menyatakan Skala Likert Tidak Lima Ada Yang Tujuh Ada Yang Sembilan Itu Berdasarkan Satu Artikel Tapi Yang Orang Umum Tahu Skala Likert Terdiri Dari Lima Opsi Kemudian Tadi Disampaikan Adanya Tersten Tersten Itu Sebenarnya Skalanya Sebelas Mas Wildan Skalanya Sebelas Tapi Kita Tidak Menuliskan Skalanya Itu Sebelas Diberikan Kepada Responden Enggak Sebelas Itu Diberikan Kepada Ahli Diberikan Kepada Ahli Misalnya Saya Punya Instrumen Sikap Terhadap Matematika Disini Ada Sembilan Orang Kemudian Saya Berikan Kepada Sembilan Orang Tapi Skalanya Sebelas Sudah Sesudah Itu Nanti Kita Hitung Median Kalau Di dalam Pengukuran Dihitung Median Nanti Kita Punya Skal Median Nah Median Itu Nanti Dari Sebelas Orang Itu Nanti Ada Rumus Nah Itu Menjadi Nilai Butir Jadi Kalau Misalnya Dia Nanti Di Instrumen Aslinya Dia Tidak 11 Skala 11 Tetapi Yang Diberikan Itu Hanya Iya Dan Tidak Tapi Ketika Misalnya Respondensi A Menyatakan Ya Berarti Kita Berikan Nilainya Misalnya Dia Nilai Butir 2,73 Misalnya Oh Jadi Kalau Dia Menyatakan A Berarti Nilai Si A Itu 2,73 Kalau Dia Nilainya Tidak Nilainya 0 Kita Tidak Memberikan Suatu Nilai Terhadap Respondensi Tersebut Jadi Nilai Butir Berdasarkan Skala Terus Nilainya Bisa Berbeda Beda Tuh Tadi Jadinya Skala 11 Kalau Saya Berikan Kepada Ali Kemudian Tadi Ada Semantik Diferensial Semantik Diferensial Itu Tujuh Tadi Sudah Benar Berarti Ujung 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 Saling Berlawanan Kalau Rajin Malas Seperti Itu Kalau Menurut Saya Cukup Sulit Ketika Mencari Saling Kontradiktif Ujung Ujung Biasanya Kalau Kita Kasihkan Instrumen Apa Opsennya Semakin Panjang Berarti Orang Yang Menilai Butir Tersebut Orang Yang Merespon Respond Tersebut Tingkat Kep Pendidikannya Semakin Tinggi Itu Kemudian Tadi Saya Lihat Lagi Disebutkan Oleh Mas Wildan Oh Kadang-kadang Empat Kanak-kanak Kita Kadang-kadang Orang Selalu Menjurus Pada Menjurus Pada Nilai Yang Tengah Berarti Kita Menggunakan Skalanya Skala Empat Berarti Kita Menggunakan Rating Skill Kita Menggunakan Rating Skill Saya Punya Pengalaman Saya Berikan Instrument Instrument Itu Saya Berikan Skala 5 Saya Berikan Instrument Skala 5 Di Daerah Ambon Daerah Ambon Wilayah Timur Rupanya Orang Yang Di Daerah Ambon Itu Gak Ngerti Kadang-kadang Dan Jarang Jarang Kadang-kadang Dan Jarang Saya Bikin Skalanya Skala Frekuensi Saya Bikin Skala Frekuensi Gak Selalu Sering Jarang Kadang-kadang Tidak Pernah Ternyata Orang Wilayah Daerah Timur Gak Ngerti Gak Ngerti Jarang Dan Kadang-kadang Butirnya Yang Saya Berikan Kepada Mereka Dari 900 Responden Itu Cuma 200 Yang Valit 700 Itu Valit Berarti Itu Saya Permasalahannya Apa Bisa Saya Analisis Bahwa Responden Itu Gak Ngerti Nah Oleh Karena Itu Hati-hati Ketika Kita Membuat Skala Bisa Saja Kita Dengan Menggunakan Skala 4 Tadi Namanya Bukan Skala Liket Berarti Kita Menggunakan Rating Skill Itu Yang Tergantung Dari Budaya Dari Budaya Apa Namanya Daerah Jadi Setiap Daerah Bisa Saja Nanti Skalanya Beda-beda Kalau Kamu Kasih Ke Orang Solo Mungkin Skala 4 Tapi Kalau Kamu Kasih Orang Medan Yang Tegas Tegas Kamu Bisa Cocok Kasih Sekolah Yang Skala 5 Jadi Tergantung Dari Karakteristik Budaya Jadi Instrument Itu Pada Dasarnya Juga Etno Termasuk Disesuaikan Dengan Budaya S4 Kemudian Yang Berikutnya Yang Perlu Saya Luruskan Lagi Yang Tadi Disampaikan Mas Hildan Pada Waktu Saya Menyusun Suatu Budaya Awalnya Kan Mengkaji Teori Nanti Saya Menyusun Definisi Konseptual Kemudian Menyusun Definisi Operasional Kemudian Menyusun Budaya Nah Pada Saat Itulah Kalau Kita Sudah Menyusun Budaya Itu Diberikan Kepada Ahlinya Kalau Itu Saya Berikan Kepada Ahlinya Kalau Itu Saya Berikan Kepada Ahli Responden Ahlinya Kemudian Benar-benar Kita Melakukan Validasi Yang Betul Itu Memungkinkan Nanti Butir Yang Drop Itu Sedikit Butir Yang Valid Itu Sedikit Oleh Karena Itu Yang Penting Pada Waktu Validasi Ahli Itu Yang Kedua Kan Kita Memberikan Responden Memvalidasi Berikan Kepada Responden Tadi Disampaikan Bahas Sample 30 Jadi Saya Perlu Melungkuskan Dalam Hal Ini Untuk Yang Non Tes Untuk Yang Sikap Bentuk Yang Skala Rating Skill Atau Likert Kita Tidak Bisa Pakai Yang 30 Cuma 30 Berdasarkan Teori Yang Tes Saya Harus 200 Responden Nah Oleh Karena Itu Kalau Yang Validasi Untuk Yang Instrument Tes Saya Menggunakan Biasanya Butirnya Ada Berapa Ada 50 Tinggal Kita Kaliin 5 Dari Banyak Butir Tapi Ada Orang Yang Tegas Menyatakan Gak Bisa 5 Harus 10 Jadi 50 Kali 10 Berarti 500 Responden Saya Harus Memberikan Nah Validasinya Juga Kita Gak Bisa Mencari Daya Beda Gak Bisa Saya Gak Bisa Pakai Daya Beda Butir Saya Tidak Bisa Mencari Taraf Sokar Butir Karena Hal Ini Oleh Karena Itu Kita Menggunakan Analisis Faktor Gitu Saya Menggunakan Analisis Faktor Untuk Mencari Butir Itu Valid Atau Tidak Valid Saya Kira Itu Ya Dari Saya Dugasin Nama Saya Menguji Udah Dijelasin Nama Bu Pintang Mengenai Validasi Butir Untuk Butir Non Tes Halo Sudah Di Pertemuan Awal Menggunakan Apa Validasi Butir Soal Pakai Ntar Saya Cek Materi Oke Kalau Gitu Enggak Saya Mocet Butir Butir Yang Sikap Udah Dijelasin Belum Bup 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 Bahwa Kita Harus Menggunakan Analisis Faktor Oh Belum Kalau Analisis Faktor Belum Dijelasin Oh Belum Ya Oke Minggu Depan Bisa Kalian Presentasi Mengenai Udah Dapatkan Di Statistik Analisis Faktor Halo Halo Iya Bu Analisis Faktor Ah Kayaknya Belum Statistik Ada Analisis Faktor Halo Adanya Uji Uji Regresi Gitu-gitu Bu Analisis Faktor Apa yang itu Bu Analisis Faktor Ada Kali Sama Bu Bapak Yono Kan ya Iya Bu Pasti Yono Analisis ANOVA Analisis Ada ANOVA Ada ANOCOVA Iya Bisa Bisa Ada Batu Minum Minum Dulu Bu Bapak Kalau gitu Nanti Ini analisis faktor kamu lihat lagi di statistik terus tolong masih persatu pertemuan lagi kan pertemuan 14 pertemuan minggu depan pertemuan minggu depan itu bahas teori evaluasi, scoring, dan grading perkembangan belajar siswa oke nanti ditambahin itu ya validasi dengan analisis faktor nanti kita bisa belajar sama-sama tapi untuk yang minggu depan untuk yang pemantai minggu depan iya cuman bisa kan itu waktunya jadinya nambah tapi gak bisa jam 1 gak bisa jam 1 sebab ada presentasi di S2 PIP bisa lebih awal atau diambil hari lain aja iya bu nanti kita kondisinasikan ya bu dulu waktu kosong di hari apapun selain hari ini biar nanti saya gak ada kuliah cuma hari ini aja hari Selasa sama hari Kamis yang lainnya udah habis yang lainnya nanti kita belajar sama-sama menguji validasi validitas apa namanya validitas instrumen yang bentuknya skala bentuknya instrumen sikap atau rotes ya oke oke nanti diri saya bu untuk ya iya bu gimana pas pertemuan minggu kemarin kan ibu minta topik ya bu buat yang mandiri yang apa namanya tugas mandiri ini teman-teman udah ngelist topik saya kasih ya oke ada stem rme srl komputasi matematika oke boleh bu silahkan boleh sama buat yang tugas kedua bu mau tanya mohon maaf kan yang di word ibu ketik itu ibu contohin pakai tugas kinerja sama penilaian proyek ya bu iya berarti kan kita ada 11 orang ya bu berarti 11 10 orang 22 berarti nanti ada 5 jenis penilaian ya bu yang dikembangkan buat tugas kinerja iya 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 berarti bukan cuma tugas penilaian kinerja sama penilaian proyek aja kan ya bu ya jadi bisa perkembangan yang penilaian afektif diagnostik yang tadi gitu ya bu buat tugas akhir ini oh mau seperti itu ya oke boleh 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 kalau misalnya gitu tadinya saya mau fokuskan pada penilaian kinerja tadinya tapi kalau misalnya mau saya berkembang mau pengembangan instrument test diagnostik memang gak aja tapi nanti diagnostik itu hampir sama dengan pengembangan instrument test ya tadi tadi mau saya tanya iya kan sama aja kamu bikin tes yang kemarin kalau ditugasi nama bu pinta itu cuma tinggal tujuannya aja yang mau dilihat apa kan diagnostiknya ya jadi kami masih ada apa apa namanya mis tugas buat yang tugas kelompok kan kalau gitu kini aja satu bikin instrument kinerja ya satu bikin lagi projek sebenarnya sih kalau bikin projek kan projek juga sebenarnya kalau ada lima kelompok bikin projek yang berbeda kan antara lima ini oh iya baik bisa bikin kinerja kinerja yang berbeda jadi bukan harus sama gak sama kan bisa aja kayak ironisa bikin projeknya apa ambil satu satu topik sambil satu misalnya sukade gitu kan lima bisa beda-beda kan gak harus sama iya jadi kalian iya iya bisa beda-beda kan berarti ini ya bu tetap dipokuskan ke penilaian kinerja projek sama penilaian tapi fokusnya beda-beda gitu ya misalnya oke ironisa mengambilnya projeknya pada materi apa namanya kekongruenan ya atau kesebangunan gitu misalnya projeknya diminta siswa untuk ngukur apa gitu oh yang nanti yang lain misalnya saya gak di kesebangunan tapi saya ngasih projek kesiswanya yaitu berkaitan misalnya dengan aritmetika sosial oh saya gak disitu tapi misalnya di tempat lain kelompok lain saya ngambilnya ngambil projeknya lain misalnya misalnya berkaitan dengan apa ya kores konsep ini apa fungsi fungsi dan bukan fungsi misalnya atau menyatakan seperti itu kan bisa ya jadi itu nanti beda-beda gitu projeknya kan gak harus satu-satu kalau dikumpul kannya kumpulannya di kisah aja nanti tipe skin di 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 email ya oh iya bu sama batas pengumpulan kapan ya bu minggu depan saya 25 iya saya kan berdua sama bu pinta harus ngasih nilai bu pinta ya minggu depan tanggal berapa ibu ibu minggu depan tanggal satu tanggal satu iya bu tanggal satu tanggal lapan ya tanggal lapan tanggal lapan ya minggu depan nanti sini di depan di sana lagi iya nanti saya tanggal 10 9 10 kan ngoreksi ini saya kasih nilai ke bu pinta kira itu oke makasih ya kalau gitu saya akhirin makasih banyak ya assalamualaikum warahmatullahi iya makasih bu waalaikumsalam assalamualaikum bu hari semuanya iya ya keip 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.